Halo teman-teman, salam strike! Ketemu dengan saya, Edi Chan, Minta Pekal Pancing Untuk kali ini, saya akan membahas tentang tackle setup Jadi, saya akan membahas tentang pengetahuan saya sedikit Ke bagian teman-teman, mengenai tackle setup, macam-macam Khususnya di bidang sport fishing Karena saya sedikit ngerti di bidang sport fishing, di popping, di jigging Saya mulai mancing sudah sekitar 7-8 tahun yang lalu Saya akan coba sharing apa pengetahuan saya Setting saya, tackle-tackle saya, cara-cara saya Semoga bisa mantel-tackle berbeda Apa-apa, ini versi masing-masing, bisa punya versi masing-masing Yang penting kan bisa naik, itu setup apapun boleh Untuk kali ini, kita akan bahas mengenai PE Fluorocarbon leader, dan shock leader Jadi, untuk popping casting, kita pakai shock leader Kalau untuk jigging dasaran, saya pakai fluorocarbon 100% Oke, untuk spot fishing, untuk PE Saya pakai PW Power Eye Teman-teman tinggal lihat reviewnya, di video saya berikutnya ada test labnya Jadi, bila saya bilang bagus, nggak hasil ngemeng doang, tapi ada buktinya Oke, sekarang untuk kali ini, kita akan bahas untuk sambungan PE ke leader Saya paling suka, nomor satu saya adalah PR Note Untuk secondary saya, FG Note Nah, PR Note, kenapa saya lebih suka? Karena PR Note rapi, karena ini mencengkramnya dengan seluruh bagian rata Kalau FG Note, dia menyilang-menyilang mengucinya Oke, nanti tinggal teman-teman, tinggal lihat Tapi, untuk di rumah begini Tapi, saya suka pihak Knoter, karena lebih rapi dan kuat dan rata Kalau untuk di kapal, itu buru-buru, saya pakai FG Oke, itu menurut saya pribadi Teman-teman mau bimini, mau cara GP Note apa, bebas Yang penting, saat kita case, saat kita gunakan, itu benar ngamorot Dan bisa ikan, bisa naik, nggak masalah Ini versi saya, teman-teman tinggal ikutin Teman-teman, sekarang kita akan buat simpul PR Note Di sini ada Knoter Knoter ini, teman-teman bisa milikin Di bawah ada Merchand Sarya Ada keterangannya di Bukalapak dan di Tokopedia Teman-teman tinggal pilih PR Knoter MBP 2018 Oke Kita coba buat, ya teman-teman ikutin Saya akan coba zoom Biar teman-teman bisa, saya coba buat pelan-pelan Biar teman-teman ngerti Tapi, kalau kita sudah terbiasa Kita mau cepat, cepat buatnya Tapi, kalau masih awal-awal, teman-teman harus mengulang-ulang Dan selalu pelajarinya, sampai hasilnya bagus Oke, teman-teman saya akan ikutin Ya, teman-teman, kita buat PR Knoter Ini PE-nya kita masukin Dari bagian sini Masuk ke lubang bobin Bubin lubang-bubin ada lubang Masukin sampai tembus Tutup Dan karetnya kita lewatkan karetnya Jadi karetnya mencengkram PE Lalu kita putar 5 putaran saja Satu Dua Tiga Empat Lima Oke, cukup Kita lihat teman-teman, ini ada tension Kendor Kita harus kencengin tensionnya Kita putar ke bodi sampingnya Satu Dua Tiga Tiga Cukup Tiga saja Karet di sisi samping sininya Kita tarik, tidak kencang Bisa jalan tapi kencang Oke Sekarang kita buat simpulnya Shock leader Kurang lebih 10 cm 10 cm kurang lebih 8-10 cm kira-kira Bisa pakai tangan saja Kita putar leader kita Searah jarum jam Panjang langkanya Langkanya panjang Oke Ini Ini jalannya harus ke sini Tidak boleh jalan ke sini Tidak boleh jalan ke kiri Jalan ke kanan Oke Kita buat simpul awal dulu Saya Awalnya saya coba paksa Saya tekan dulu Ini sudah Arah mau ke sini Sudah permulaan Sudah start dari sini Jadi kita buat Awalan dulu 3, 4, 5 kali putaran Sampai ke arah sini Baru kita putar Saya buang lem Lemparnya ke depan Terus Sampai sepanjang 2 cm Oke Cukup Nah teman-teman Warnanya sudah Melalui berubah Karena tension dari Kenoter Kita buat simpul tutup Kita buat Half inch 2 kali Satu Satu lagi Satu lagi Dua Balikannya Dua juga Oke Alapsinnya sudah Dua kali Nah teman-teman Saya pakai Alas ini Kalau tidak ada Teman-teman bisa pakai Solo tangan Yang penting adalah Lanjungi tangan Biar tangan kita Tidak lecet Kita akan coba tarik Simpulnya Pertama dengan leader Dengan PE Sisi kiri Bareng Untuk Sebelah sisi kanan saya Saya pakai PE-nya aja Tarik Sampai ini yang mencengkram Dia mencengkram Sampai berubah warna Setelah ini Kita buat simpul U Namanya Simpul penutup Sampai simpul U Kita bikin U Kita gurung Disini tujuh kali Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Oke Kita tujuh kali Simpul U Kita balik Ke arah sini Jadi dia Sini menutup Sini mengembuka Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Oke Tarik Tarik Pelan-pelan Tarik pelan-pelan Teman-teman lihat Yang sudah Sebelum Ini sudah kita tarik Warnanya merah Yang belum kita tarik Warnanya masih Merah muda Belum mengkilat Belum menghitam Kita tetap tarik juga Sampai warnanya serupa dengan ini Sama seperti tadi PE leader PE only Tarik Terus PE dengan PE Tarik Sekali lagi PE leader Tarik Ya teman-teman lihat Sudah rapat Untuk tinggal kita potong Bagian ujung kita potong Bagian Ini kita potong Sisanya tinggal kita bakar Pakai kor kapibara boleh Bagian ini sisinya PE-ATI Jangan sampai melukai PE Selesai Pelet Mencengkram kuat Dan rapat Kita coba tes Tentu PE-3 Kita powernya kira-kira Dengan PE-3 Bukan dengan Bukan dengan kekuatan PE-6 Dia tidak melorot Sudah bagus Oke teman-teman Sebelum PR ini selesai Ini PR Rekomendisi saya Saya paling utama Saya pakai ini Untuk casting Untuk popping Saya pakai ini Karena halus Oke untuk secondary nya FG Kita tunggu video berikutnya Tidak perlu panjang-panjang Sampai pesenjang ini Tidak perlu sampai 10 cm Cukup dengan Mungkin 2 cm 2 sampai 2,5 cm Panjang simbol ini Total keseluruhan Dari ujung ke ujung Tapi teman-teman boleh tes Teman-teman boleh coba Buat casting Popping bagus Jadi tidak banyak hambatan Digite Oh iya untuk lidah Untuk casting popping Saya pakai 2,5 depak Atau 3 meter Jadi 2,1 2,5 depak Atau 3 meter Boleh Popping yang penting Tangan kita Kena lidah Saat kita megang Buka backup Tangan kita masih Jangan lidah Jadi jangan kepe Oke Oke teman-teman Untuk hari ini Segini Teka setupnya Kita ketemu lagi Teka setup berikutnya Video-video berikutnya Teman-teman Belanja di Mencet saya Dan like Comment Subscribe Di channel saya Oke Terima kasih teman-teman Salam serai Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax